Intro Kalau kita sih ya di pada malam harinya itu malam kamis kalau gak salah ya Kita udah dapet kabar, cuman kan masih simpang inilah, masih belum marit gitu kan Terus kita monitor terus sampai besoknya saya putuskan ke kakak saya gitu Yang gilasnya kita ada grup keluarga, kita monitornya dari grup keluarga aja Terus dari keluarga yang di Surabaya aja Oh pastinya sok lah, gak usah ibu undanya saya sendiri aja sebagai omnya gitu kan Dan saya yakin semua ibu unda orang-orang yang ada, semua awak, crew itu pasti sok semua Baru belum bener aja kabarnya pasti udah sok baru denger kabar sekitar-sekitar Itu pasti sok Sejauh ini sih saya gak pernah, belum pundikasi langsung dengan almar, apa ya di almar Dengan ibu unda, ibu unda kolonel gitu kan Saya kan masih menghargai takutnya gitu kan, saya juga gak mau terlalu pundikasi langsung Jadi belum nanya-nanya apa sebelumnya pernah berasat apa, punya berasat apa Jadi kalau gak salah tuh Kamis, malam Jumat lah Malam Jumat tuh dia langsung meluncur, Jumat pagi tiba di Surabaya gitu kan Kakaknya, kakak saya itu ibu unda kolonel didampingkan sama kakak saya berangkat ke Surabaya Biar darat, baru update di grup aja paling, kita juga gak secara pribadi-pribadi gitu Gimana ngapain, semuanya juga patokan ke berita juga intinya gitu kan Baik keluarga di Surabaya maupun di sini, kita tutup pantau berita aja seperti apa Biasanya kan dari nanti ada kompren, kalau dari apa ya Kompren dari TNI ya, dari Panglima itu Kita nunggu update aja ya Kita juga kan ada keluarga banyak di sini yang harus kita monitor juga gitu kan Ini seperti ada semacam orang yang memberikan stimulasi agar supaya Apa yang disampaikan kepada Saskia itu kemudian menjadi sesuatu hal yang berbeda, berbeda arah Dikatakan bahwa kami dianggap orang yang anti terhadap toa Anti terhadap aktivitas orang membangunkan sahur, salah besar gitu kan Di dalam statementnya Saskia di Instagramnya itu jelas Saskia hanya mempertanyakan soal apakah ini etis atau tidak Cara membangunkan sahur dengan cara seperti itu Maka lihat-lihat, lihat baik-baik tayangannya seperti apa Silahkan di cross-check tayangannya seperti apa Karena memang betul-betul buat kami sangat kaget Tradisi Ramadan yang mungkin itu memang sudah turun-temurun yang ada di sini Yaitu membangunkan sahur dengan beduk, dengan keliling kampung, apa segala macam Karena kemarin pada saat pandemi kami tinggal di Jogja Kami juga menghadapi hal yang sama dan kami tidak melakukan pertas apapun Tetapi pada pagi hari itu kami betul-betul kaget karena cara pengucapan Apa ya, cara pengucapan lafaz membangunkan sahurnya itu betul-betul di luar Apa ya, di luar kebiasaan yang kami dengar Sangat keras, sangat berisik dan juga ternyata setelah kami telusuri Itu terinspirasi oleh salah satu, apa ya, salah satu TikTok ya kan Atau salah satu akun Instagram seseorang yang memang melafazkan sahur secara Secara apa ya, secara mungkin orang-orang mengatakan lucu Tapi bagi kami itu secara, apa ya, itu secara yang buat kami Memang kalau itu ditempatkan pada tempat yang tidak semestinya akan sangat mengganggu sekali Kita itu sebetulnya umat Islam yang berkiblat kepada siapa Kepada Mekah, kepada Nabi kita Rasulullah SAW yang sangat kita hormati dan kita cintai Atau kepada tradisi kita Ya kalau misalnya memang tradisi itu dirasa mengganggu Atau dirasa memang berlebihan, saya bilang berlebihan gitu kan Ya kenapa tidak bisa diganti Kan toh itu juga tradisi bukan yang mana syariat Karena terus terang kami itu berpuasa Karena puasa itu ibadah wajib ya Berbeda dengan ketika kita memilih pemimpin Atau kita beradab sopan santun dengan tetangga atau segala macam Tapi ini puasa, puasa itu kan hukumnya wajib Maka kami harus betul-betul tahu betul syariatnya seperti apa Tahun tahun ini kan Karena tidak terlatih, terdiri Semestinya selalunya tidak perlu lagi dibangunkan Karena sudah menjadi lebih kebiasaan Bayangkan sudah 10 hari kita lalui Pastilah memberikan pesan yang positif Yaitu kita disiplin untuk bangun sahur Siplin untuk berputar puasa Ini semacam madrasah di bulan Ramadan Ya ini manfaatnya tinggi sekali Jika kita tidak perlu mencari-cari alasan Untuk dibangunkan orang Apalagi dengan cara yang berisik Nah itu kan bisa mengganggu tetangga Ya ini bangun ini itu lebih abang Karena misalnya ya Kan anak kecil misalnya ada Jadi rumah Tiga anak kecil tidak Apa itu ya Terganggu judulnya Karena dia kan tidak sabuk Gitu ya Jadi cara-cara Itu membangunkan Tangga jiran itu juga Harus dengan cara yang Tertib dan Aman, nyaman Begini ya Bangun sahur itu kan bagus Ya kan Alangkah lebih bagus lagi Cara membangunkan Secara lebih tertib Aman, nyaman Sehingga tidak Mengganggu suasana Lingkungan Sebab kalau Berbuat baik itu Harus ingatnya baik Cara yang baik Praktiknya juga baik Ya memang siapa lagi yang harus Mau cover dia Melindungi dia Coba saya banyak tahu Walaupun saya Di ujian medis Saya memang kau pikirin Serah dia lah Saya punya kewajiban Itu titipan Almarhum ibunya Itu titipan Almarhum ibunya Dititipin gak gampang loh Apalagi berapa jam Tuhan panggil Ini benar 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 Jadi Mau netizen Ke siapapun Whatever lah Saya gak peduli Karena titipan Berapa jam Tuhan panggil Dan ini saya Ingat benar Semua hidup saya Kasian Natalia Karena Natalia waktu itu Nggak ada di tempat Di luar kota Jadi saya Nggak nanggapin Monodosan Blok A Eh Kita terlalu lah Siapapun yang berbicara itu Mas saya Atau terhadap Natalia Nanti Saya pernah harap Mereka sandar Jangan lupa Murka Tuhan itu Anda Saya juga Merasa Apa ya Tersinggung juga lah Wajar lah Saya kan Manusia yang sempurna Punya hati juga Jadinya kok Kusut begini Gitu loh Tapi ya Kalau memang Mereka bisa Menyelesaikan dengan Cara-cara mereka Silahkan Ya bagus Gitu kan Ya dengan Situasi seperti inilah Sangat menyayangkan Kan gampang aja Saya tinggal Kontak Beberapa teman saya Boleh aja Orang ngomong siapa Kalau memang Harus sempat Bisa Harus Tidak sama sekali Bisa tergantung Situasinya aja Untuk kedepannya Kan kita nggak tahu Ya kan Keinginan dia Mau seperti apa Mau seperti apa Kan dari dia Ya kan Itu loh Saya hanya Sebagai Imam Hanya mencoba Untuk berikhtiar Usaha Dari awal juga kan Seperti itu Kalau dari COVID-19 Itu kan kita Sudah setahun ya Orang yang udah Pernah kena Itu bisa terjadi Reinfeksi kembali Itu masih bisa terjadi Namanya reinfeksi Diakibatkan Antibody yang terlebih Antibody yang dahulu Belum terbentuk sempurna Itu dikarenakan Nata itu selama Seminggu terakhir Kegiatannya terlalu Terforsir Jadi orang yang Duri itu kurang Dari kejap Terus habis itu Sirkadian ritemnya Nggak bagus Kurang olahraga juga Terkena stress Itu akan lebih mudah Terkena infeksi Beberapa pasien Yang sudah terkena COVID Memungkinkan Dia terkena COVID Kita bisa sebutnya Reinfeksi ya Karena apa Dia Kembali terkena Terpapar dari luar Biasanya Pasien-pasien yang Terkena reinfeksi COVID ini Setelah 3-6 bulan Atau lebih dari 74 hari Pasca dia terkena COVID Dimana Daya tahan tubuhnya Sudah mulai Menurun Capekan juga Dan memang kan sekarang Lagi pancar oba Banyak yang Pernah sakit Apalagi kita sekarang Takut juga kan Lagi tersebar COVID Dan lain-lain Cuman kan saya yakin Saya udah pernah COVID Biasanya kan lebih kuat ya Jadi kemarin Saya tetap Mengisolasi diri Dia panik Baik sih Mendoakan Khawatir lah Pastilah semua pasangan Juga kalau Cowoknya sakit Khawatir Tapi kalau dia malah Tipikalnya bukan khawatir-khawatir Gimana ya lebih kayak Yaudah kita tetap main game bareng Dari jauh Teleponan Gitu-gitu sih Alhamdulillah Laporan udah beres Terus Apa namanya Semalam juga Saking Kayak gak tahannya gitu Jadi Gue langsung dateng Ke Alamat yang dia Sering bilang gitu Sama Kenyokap gue Kita kesana Nelusurin Ketemu RW RT Apa segala macam Ternyata gak ada yang pernah Ngeliat nih orang Jadi Emang alamatnya Fake Palsu Terus Apa namanya Alhamdulillah gue juga Diketemuin Lewat social media Sama Mantan Istrinya juga Keluarganya sih Anak-anaknya gitu Cerita lah Blah-blah Segala macam Jadi Ternyata semuanya tuh Dipalsuin sama dia Kayak nama mantan istrinya Ngomongin ke nyokap gue Tadinya si Ini gak boleh disebutin Nah tadinya si A Jadinya si B Nama anak-anaknya nih Tadinya A Tambah anak-anaknya Misalkan CD Jadi Z sama D gitu loh Jadi Bener-bener dipalsuin Nama ibunya juga Sama nyokap Ke nyokap gue Misalkan namanya Yayu Jadi Ani Nama kakaknya si Misalkan Sylvie Jadi Cynthia Jadi bener-bener Kayak Ini kenapa nih Orang dipalsuin Dan gue Alhamdulillah banget sih Yang postingan gue itu Yang Alhamdulillah viral Banyak yang Repost gitu-gitu Dari temen-temen Artis Ngeripost juga Dari anak-anak Netizen Segala macam Akhirnya ada yang Hubungin gue lagi gitu Kalau Ibunya juga pernah nikah Sama ini orang Dan terima KDRT juga Parahnya lagi Ini orang Udah numpang Di rumah Mantan istrinya Dia pengen Minta Sertifikat Itu rumah Karena dia cuma Mau ngecek Ini atas nama ibunya Atau atas nama Mantan suaminya Kan Maksudnya buat apa Dia ngecek juga Bukan harta-harta dia Dan itu Itu sih Ngaco ya Menurut gue Kok lu Jadi kayak Toksik banget Mukul itu kan Dia Katanya Yang pertama Dia ngegampar Karena waktu itu Di tahun Sebelum Dia Pindah rumah ya Dari yang rumah gue itu Gue kasih handphone Dengan nyokap gitu Dia beli nama istri gue Handphone Dikasih Nah Nyokap gak ngomong Sama ini orang Sama si boy ini Dia cuma Diem-diem gitu lah Karena emang Dia gak mampu beliin Barang ke nyokap gue kan Ketahuan Jadi pas pergi Dateng lagi Kayak ada barangnya tinggal Ketahuan Kalau handphone itu Ada Wah handphone dari Eca ya Nama kepan handphone Eca Pangen dia Eca ya Itu dibanting Dipukul Pakai martil Dianya dipukul Coba Itu Sakit hatinya Luar biasa banget gue Yang gue tau lagi Nyokap digamparnya lagi tuh Ketika Digampar Dan dijorokin Di depan umum Ketika Kakaknya nyokap Itu kan ada yang tinggal Di Philadelphia Amerika Dia lagi ke Jakarta Memang lagi ngurus warisan Lama gak ketemu Amat keluarga-keluarganya Wah ketemu Akhirnya dia ngajak nginep di hotel Semua nih Adek-adeknya kan Ada Ada tujuh orang Betujuh itu Akhirnya mereka nginep Itu Ngamuknya luar biasa Gue dapet telepon Jam 1 Kemarin tuh 1.19 Dini hari Gue dapet telepon Dari adek gue Nangis-nangis Adek gue Tolong ah Tolong ah Tolong jemput Tolong jemput gitu Karena katanya si boy ini Mau ngebakar Rumah nyokap gitu Makanya Lari cari tempat aman Gue jemput di jalan gitu Oke mereka akhirnya lari Ke tempat junk food Yang 24 jam Agak larut malam gitu Akhirnya Dia lari sana Terus pesen grab Akhirnya janjian sama gue Jadi nyokap masuk Kayak tadi gue bilang Nyokap masuk mobil itu Yang bener-bener takut Yang nangis Dan yang gue sayangin lagi Nyokap gue Baru sekarang sih Bener-bener takutnya tuh Yang gue jemput itu Malam kemarin tuh Jemput tuh Yang masuk mobil tuh Yang takutan banget gitu Kan berarti sikisnya udah kena kan Orang Pressernya berarti gede banget Buat nyokap gue gitu Makanya Gue pengen Kenapa gue nyari dia banget Gue pengen ketemu Gue gak mau ngapa-ngapain Kalau Maksud gue Kalau gue nyari dia Gue ketemu Ketemu gitu Kan gue ada Di publish gitu ya Gue gak mungkin Gue pake kekerasan gitu Gue cuman pengen ketemu Gue pengen ngomong Gue pengen ngeliat matanya Kenapa bisa jahat lu sama perempuan-perempuan Dan jahat sama ibu gue Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya